Sebelumnya KPK menahan Hakim Agung Sudrajat Dimiyati terhitung 23 September hingga 12 Oktober 2022 di rutan KPK Kavling C1. Sudrajat ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat 23 September 2022. KPK membongkar kasus Dugan Swap ini lewat operasi tangkap tangan yang digelar di Jakarta dan Semarang pada Rabu 21 September 2022. Dari operasi tangkap tangan, KPK menyita barang bukti uang senilai 205.000 dolar Singapura dan 50 juta rupiah. Sementara Sudrajat diduga menerima pembagian swap sebesar 800 juta rupiah. Menkopol hukam Mahfud MD mengungkap latar belakang mafia hukum dalam kasus kooperasi inti dana yang menyeret Hakim Agung Sudrajat Dimiyati. Yang terakhir ini kan modus baru di dalam mafia hukum. Apa yaitu kooperasi yang sebenarnya bukan PT itu diselewengkan oleh pengurusnya, dijual hasilnya dan sebagainya. Kalau menilai kasus yang terakhir, kasus inti dana, ya Hakimnya yang dibayar sehingga ditangkap. Dan catat ini, ini tidak lama lagi nanti akan ada nanti Hakim lagi diumumkan gitu. Karena itu banyak yang terlibat ya. Bayangkan yang inti dana itu kooperasinya sangat sehat, hanya digugat oleh 10 orang yang mempunyai tabungan di situ 50 miliar. Sementara keseluruhan asetnya, inti dana itu adalah 950 miliar. Lalu digugat oleh pemilih tabungan di situ yang besarnya hanya 50 miliar. Dan sudah 8 kali di pengadilan kalah terus. Ini terakhir kalah lagi tiba-tiba dimenangkan oleh derajat ini. Sehingga apa? Dibentuk, dimenangkan dan dinyatakan pilih sehingga dibentuk satu kurator. Kuratornya ini lalu merampas semua barang, menghentikan, memecat semua karyawan. Semua barang termasuk mobil-mobil diambil semua gitu. Nah ini kan jahat gitu.